Ya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, siang, sore, malam atau kapanpun teman-teman menyaksikan video ini Kali ini kita akan ngebahas bagaimana bambu terlibat dalam unsur kebudayaan Terutama unsur seni dan unsur teknologi atau alat Ya, pasti teman-teman langsung penasaran kan gimana bambu terlibat dalam budaya kita ini Langsung aja nih kita simak videonya ya teman-teman Yang pertama Bambu gila Atraksi yang bernosemistis ini dapat dijumpai di beberapa daerah di kota Ternate dan sekitarnya Senian bambu gila dipercaya telah ada di Maluku sebelum agama Nasrani dan agama Islam masuk ke wilayah tersebut Kisahnya berasal dari hutan bambu yang terletak di kaki gunung berapi Gamalama Ternate, Maluku Utara Sebelum pertunjukan dimulai, terlebih dahulu disiapkan sebuah bambu sunggi yang memiliki panjang sekitar 2,5 meter dengan lebat sekitar 8 cm Ubu ini diambil dari hutan dan sudah terlebih dahulu melewati ritual khusus oleh petua di Maluku Sebelum pertunjukan dimulai, pertama seorang pawang akan membakar kemenyan yang ditarus dalam sebuah tempurung kelapa Sambil membaca mantra dalam bahasa tanah yang merupakan salah satu bahasa tradisional Maluku Kemudian asap kemenyan disembuskan pada batang bambu yang akan digunakan Jika menggunakan jahe, maka itu dikunyah oleh pawang sambil membaca mantra lalu disemburkan ke bambu Fungsi kemenyan atau jahe ini untuk memanjur roh para leluhur hingga memberikan kekuatan mistis kepada bambu tersebut Roh-roh inilah yang membuat batang bambu seakan-akan menggila atau terguncang-guncang dan semakin lama semakin gencang serta sulit untuk dikendalikan Angklung Keberadaan angklung tidak terlepas dari Bapak Daeng Sutiknak yang menemukan alat musik berbahan bambu tersebut di sekitar tahun 1938 Angklung merupakan gabungan dari beberapa pipa bambu dalam ukuran yang berbeda-beda yang harus dikuncang-guncang untuk menghasilkan bunyi dan irama yang khas Pada awalnya, angklung hanya digunakan untuk acara yang bersilipat kesenian bertaraf lokal dan tradisional Namun, kemudian angklung berkembang dan mulai dikolaborasikan dengan alam musik lainnya seperti piano, gitar, drum, dan bahkan dalam bentuk orkestra Angklung juga dipentaskan dalam pertunjukan-pertunjukan musik mulai dari yang bertaraf regional, nasional, hingga internasional Bahkan konon permainan musik angklung pernah diperdengarkan pada Konvensi Asia-Afrika yang pada tahun 1955 digelar di Gedung Merdeka, Bandung Lamang Lamang merupakan makanan khas Minangkabau Biasanya makanan ini disajikan ketika momen Hari Raya Idul Fitri Yang menarik dari proses pembuatan lambang adalah ia menggunakan bambu sebagai alat untuk memasaknya Bambu ini telah dilapisi dengan daun pisang yang telah dibersihkan terlebih dahulu Oke teman-teman, itu tadi merupakan kaitan bambu dengan unsur kebudayaan yang ada di negara kita ini Oke, sampai jumpa kembali Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati